Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 selamat menikmati selamat menikmati dan berikutnya kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya selamat menikmati 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 Hai 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 untuk Chris John kami persilahkan untuk anda yang hadir di Golden Gate Arena dapat duduk kembali terima kasih dan berikutnya kita akan sama-sama ikuti penyerahan sabuk juara yang akan diperbutkan oleh kedua petiju ini oleh Chris John dan Juan Manuel Marquez ya kami persilahkan untuk mencoba sabuk juara dunia WBA ini diserahkan kepada supervisor dari WBA Mr Sebastian Kontursi inilah pemirsa sabuk juara yang berada di tangan promotor pertandingan Bapak HM Archad akan diserahkan secara sabuk juara kepada Mr Kontursi supervisor dari WBA inilah pemirsa sabuk juara yang diperbutkan dalam pertarungan 12 Rode anda jangan kemana-mana kita akan saksikan pertarungan antara Chris John dan Juan Manuel Marquez selapas pesan-pesan berikut iya Bung Samsul inilah yang kita tunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia juga menantikan ini pertarungan perebutan gelar juara dunia versi badan 7 dunia WBA ketika petunjuk kita Chris John akan tampil dengan penantangnya yang berat boleh dibilang berat? betul, betul, betul bagaimana perimbangan Marquez dan Chris John? berat jika dibandingkan dengan lawan-lawan Chris John yang lalu ya mengapa dikatakan berat? karena Marquez adalah mantan juara dunia dengan gelar Super Champion dimana dia pernah memiliki dua gelar yaitu IBF dan WBA kemudian gelarnya hilang karena dia tidak mau menerima bayaran yang tidak sesuai dengan yang dimintanya kemudian dia mundur dan otomatis gelarnya dicopot nah pada malam hari ini dia datang ke Jakarta maksud saya ke Kuta Tenggarong ini dengan bayaran hanya sekitar 35 ribu dolar dia datang untuk mengambil gelar atau merebut gelar ini agar bayarannya nanti bisa menjadi lebih tinggi lagi jadi upayanya datang ke sini adalah upaya untuk merebut gelar ini dan modal yang dia miliki adalah jangkauannya yang lebih panjang jika dibandingkan dengan Chris John kemudian pengalaman pertandingnya yang lebih dan pukulan-pukulannya yang lebih cepat dan langkah kakinya yang begitu enteng sedangkan Chris John, peti ini memiliki rasa percaya diri yang tinggi kemudian pukulan-pukulannya juga cukup bagus pukulan lurus, jab dan street boleh dikatakan baik sekali dan mental bertanding seperti saya katakan tadi cukup bagus kemudian sudah dibunyikan pemirsa Bong Samsul segera saja kita saksikan pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas 10 versi badan 7 dunia WBA Chris John berhadapan dengan Juan Manuel Marquez ya kedua petinju langsung beraksi untuk saling menjangkau lawan dengan pukulan-pukulan kirinya kedua petinju belum pernah terpukul KO selama karir bertinjunya Chris John 37 kali bertanding dan Marquez 47 kali bertanding Marquez memukul KO lawan sebanyak sekitar 55 persen sedangkan Chris John sekitar 40 persen oh pertandingan ini di pimpin oleh wasit asal Panama Guilermo Perez Pineda dengan tiga orang hakim yang memberikan penilaian masing-masing dari Amerika Serikat Oskar Perez Takishi Shimakawa dari Jepang dan Pinich Prayatsub dari Thailand Kedua-duanya kelihatan aktif untuk melakukan atau memancing lawan dan satu seri kanan Chris John Jep Marquez Jep-jep Chris John Jep-jep Chris John Chris John menekan Oh mencoba masuk tadi Chris John tapi memang balasan dari Marquez juga harus diantisipasi karena cepat pula Beng Samsul ya terutama balasan pukulan kanannya Marquez memang penuh persiapan untuk datang menghadapi pertarungan kali ini berhadapan dengan Chris John oh beradu pukulan keduanya saling melontarkan pukulan kita lihat kedua petinju tidak canggung lagi untuk menghadapi lawan masing-masing sudah mengetahui dimana letak kemampuan dan kelemahan Jep Marquez ke perut lawan terlalu rendah dinilai oleh wasit oh memperlihatkan kecepatan keduanya baik Chris John maupun Marquez ini penuh perhitungan kudanya Musamsul ya betul dan pukulan-pukulan oh pukulan pertama Chris John yang mengena telak dan belum ada pukulan dari Marquez yang mengena dengan telak ya kembali beradu pukulan keduanya mengadu kekuatan dan kecepatan ah Marquez Marquez dengan satu sering kanannya tersebut tersebut masih cukup berimbang pertandingan kedua petinju di ronde pertama ini ya mencoba perkataan di Marquez kita ikuti ronde kedua sekarang Chris John dan Marquez dalam perebutan gelar juara dunia kelas bulu WBA apa yang anda bisa lihat tadi di ronde pertama Musamsul ya kedua-duanya saling memukul tapi pertahanan kedua-duanya masih tangguh atau bagus sehingga sudut untuk mendapatkan peluang dua kali hukaran Marquez dua-duanya memperlihatkan kecepatan dan kekuatan tadi dalam adu pukulan Jep Marquez ya kembali beruntung dari Marquez Jep Chris John kembali Jep dari Chris John kecepatan petinju kelihatannya sama sehingga kedua-duanya berpeluang untuk memasukkan pukulan terbaik masing-masing pertahanan Musamsul masih cukup rapi kedua-duanya gaya yang ditampilkan ke malam hari ini apakah gaya yang ah mengenal pukulan Marquez dari Musamsul kelak sekali ini apa sebuah kanan dari Marquez membuat kepala Chris John sedikit terlontar atau goyah langkah kedua petinju kita lihat sama entengnya dan jarak pukul kedua-duanya renggang dan bergaya boxer ini dikatakan dengan gaya boxer ya ini boleh dikatakan kedua petinju ini adalah petinju boxer dan ini juga gaya Chris John Musamsul ya ya mengendalikan jarak keduanya berhati-hati Chris John maupun Marquez ya lagi aduh pukulan ke arah perut pukulan Marquez dua pukulan Marquez masih mampu ditahan oleh Chris John ketat dan bersih kelihatan persaingan kedua petinju oh ya sementara penonton di Golden Gate Arena Tenggarong Kutai Kertanegara ini seolah-olah terteku Nung Musamsul dengan penampilan keduanya sehingga dukungan dan sebutnya tidak terdengar sejak tadi awal ronde kedua ini berlangsung satu kiri keras Marquez sempat terdorong tadi Chris John dua kali tubuh Chris John tergoyang pertama kali kepala dan kedua kali ke badan pada ronde ini ya beruntun dua pukulan kiri dari Marquez yang cepat ke arah perut Pemirsa kita saksikan ronde ketiga sekarang pertarungan antara Chris John dan Juan Manuel Marquez perebutan gelar juara dunia di kelas bulu WBA mencoba menekan kita lihat Chris John namun tidak dengan pukulan ya cepat dibalasan Chris John cepat iya lagi beradu pukulan keduanya betul-betul setiap langkah setiap pukulan lawan itu harus dicermati Musangso ya dicermati diperhitungkan menghindar cepat tadi ya Chris John coba masuk kita lihat bagaimana tangan kiri Marquez yang diletakannya di depan dengan hidungnya ah cepat beruntun pukulan Chris John telak tadi mengenam Musangso tiga kali inilah pukulan terbaik dari Chris John dengan dua pukulan sederhana pertama tadi satu pukulan ada pula balasan dari Marquez kita saksikan bagaimana tadi cepatnya pukulan Chris John iya lagi-lagi mencoba memotong menekan tadi Marquez menekan Marquez kelihatannya peluang untuk memukul yang paling besar adalah pukulan beruntung oh oh tadi mengenam pukulan balasan Marquez iya pukulan beruntung itu yang memiliki kemungkinan besar Musangso ya peluang yang besar karena pukulan pertama bisa dihindarkan pukulan kedua sudah tidak begitu awas apalagi pukulan ketiga iya lagi mencoba masuk mendekat dengan serangkaian pukulan Chris John tadi cap cepat pula balasan Marquez cap cap oh balasan Marquez cap 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 juara dunia kelas bulu WBA World Furious Vidaway Championship 2006 Chris John dan Marques bila anda mendengar instruksi wasit dilakukannya dengan bahasa Spanyol, karena bahasa Spanyol adalah salah satu bahasa dalam badan 7 dunia WBA, jadi dibenarkan walaupun mungkin hanya Marques yang bisa mengerti dan sang wasit karena wasit Guillermo Perez Vineda berasal dari Panama ya, siap-siap Chris John oh serangan Chris John namun dibalas pula oleh Marques iya, dipotong oleh Marques tadi dengan hook kirinya oh, lagi dalam jarak dekat benar, benar A2, berkat Chris John A berkat kanan dilak mengena tadi bagus sekali tidak diduga oleh Marques karena sama sekali belum terlontar pukulan ampelkat dan baru tadi Bung Samzul iya oh, lagi bernadu pukulan ya, orang bernadu pukulan terjadi harus dipisah oleh wasit ini dah oh, rendah ditegur Marques oleh wasit oh, berkat Marques tadi oh, balasan Chris John ke arah perut sementara mungkin juga terdengar oleh ada pemirsa di rumah bagaimana instruksi dari masing-masing sudut Bung Samzul dari sudut merah dan sudut biru iya, sampai saat ini kita lihat pertahungan kedua petunjuk begitu ketat dan berlangsung betul-betul bersih iya mencoba masuk menekan tapi beginilah jump cepat menghindar Marques kemarah Marques begitu mulus menunduk sehingga pukulan bukini kanan Chris John tidak mengenang iya iya pukulan Marques yang sudah di ancang-ancangkannya dan oh, hukir Chris John utap tuh bukulan telah Chris John pada ronde ini lebih banyak terutama pukulan perkat tadi dua kali laga jubat iya, pemirsa bell telah dibunyikan kembali kita akan saksikan lanjutan pertarungan antara Chris John dan Marques Marques sudah bertanding sebanyak 47 kali dan ini adalah pertarungannya yang ke-48 sementara buat Chris John pertarungannya kali ini yang ke-38 satu krik Chris John iya iya bagus sekali berkat kanan Chris John ke Dagu lawan iya 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 bagaimanapun penampilan penampilan Chris John pada malam hari ini menggetarkan menggetarkan nyali lawan dia tidak menyangka penampilan Chris John yang begini baik iya 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 kiri Chris John iya 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 Chris John bagus sekali oh balasan Marquez meruntut pukulan balasan Marquez tadi oh kanan Chris John oh kanan Chris John merupakan pukulan balasan begitu ketat persaingan kedua ketujuh ini Chris John dan Marquez ya kita lihat bagaimana penuang kedua-duanya begitu berimbang 10 segundo 10 second iya oh ya pemirsa kita saksikan lanjutan pertarungan Chris John dan Marquez dimana penonton juga turut tegang kelihatannya Mungsansul disini tegang terpukau karena melihat belum ada selisih yang begitu signifikan dari persaingan kedua petinju masih amat berimbang iya dan segala kemungkinan masih dapat terjadi 1-2 dari Marquez kecepat-kecepat di kanan di kanan Chris John tidak duga tadi oleh Marquez cepat pukulan Chris John jab Chris John double jab dari Marquez yang bangga indah Marquez stamina harus berima untuk pertarungan seperti ini Mungsansul oh mencoba berkat kiri Marquez namun Chris John mampu menghindar beruntung pukulan Chris John beruntung pukulan Chris John mencoba cepat mundur Chris John mencoba cepat mundur kemudian 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 keras sukaran cunjuan dan telah mengenal menurut kelihatan tekanan dari Marquez ya coba parkas kiri Marquez telah terlalu rendah ya siap kembali Chris John tadi setelah terpukul bagian bawahnya oleh Marquez dan ini adalah Ronde Chris John iya pebirsa sekarang baru terdengar penonton yang lepas suaranya mendukung Chris John Musamso itu apakah artinya juga Chris John sudah memperlihatkan keunggulannya sampai 6 Ronde pertama tadi Musamso sudah mulai terutama di Ronde ke-6 tadi iya sekarang Ronde ke-7 memasuki paruh ke-2 dari 12 Ronde yang direncanakan balasan Chris John cepat oh satu kiri ini apa sih saya Marquez ke-7 ke-7 barang perut pukulan Marquez ya kembali bertarung dalam adu pukulan keduanya oh perkat kanan Chris John yang begitu bagus tidak diduga oleh Marquez Marquez bukanan dari Marquez tadi sempat diterima oleh Chris John tidak terlihat Jep-Jep dari Marquez lagi yang terlihat adalah Jep-Jep Chris John oh iya dua pukulan Marquez Gap Chris John oh beradu pukulan cepat Chris John tadi oh oh perkat kanan Chris John kembali bertarung tiga kali berkat Chris John mengenai telat dan tidak diperhitungkan oleh Marquez ekstra Joss laga juara segunda fuera ya wasit segunda ini ada gelar mau pereskiri tidak asal Panama telah meminta kembali masing-masing kubu untuk keluar ring karena pertarungan akan dilanjutkan kita saksikan sekarang ronde ke delapan ya Jep dan balasan Chris John cepat kelihatannya kelihatannya Marquez tampil malam hari ini kelihatan terbaik salah dia penekan counter atau pukulan balasan dari Chris John begitu cepat dia menunggu juga salah karena pukulan Chris John beruntun artinya Marquez juga tidak menduga penampilan Chris John malam hari ini seperti ini iya betul sekali pada penampilan terdahulu Chris John pukulan uppercutnya tidak terlihat begitu berperan tapi pada malam hari ini beberapa ronde justru pukulan uppercutnya itu pukulan mengangkat yang kelihatan mencari angka atau menyebabkan angka lebih gempuran dilakukan oleh Marquez Marquez tadi mengajak Chris John untuk beradu pukulan dan sempat Chris John menerima pukulan ah lagi pukulan Marquez jump Chris John jump Chris John tiga pukulannya tadi jump ada hook kiri ada hook kiri Chris John ya wow mencoba perkat pula Marquez namun hook kirinya yang mengenang iya perkat kanan Marquez yang gagal jab jab Marquez ya wasit Pineda menghentikan pertandingan sementara untuk memberikan kesempatan kepada Marquez merapikan kembali sabuknya tali pengikat sarung tinjunya terlepas dan diplaster oleh sang pelatih ya kita saksikan kembali lanjutan pertarungan mereka banyak menekan banyak menekan Marquez di ronde ini ekstrasen ekstrasen laga jual segunda fuera ya bell sudah dibunyikan kembali pemirsa kita saksikan lanjut dalam pertarungan Chris John dan Marquez dalam World Furious V-The-Way Championships yang dilangsungkan di Golden Gate Arena Tenggarong Putai Kartalegara menekan kita lihat Marquez iya lagi tekanan tiga ronde terakhir kita lihat percayaan kedua putih memang makin melemah iya namun akumulasi pukulan dipaksakan oleh kedua-duanya tertama Marquez terutama Marquez untuk lebih banyak get Chris John dibalas dari kanan Marquez oh bukanan Marquez burung bukulan Marquez telap tadi bukanan Marquez Marquez terus mendatangi lawan Marquez sekarang membayang-bayangi gerak Chris John iya ring pinju yang dipakai pada malam hari ini adalah ring pinju ukuran maksimal jadi lebih lebar lebih lebar dari biasanya oh lagi beruntut pukulan depan kedua pentinju terutama Marquez tadi lebih dominan serangan-serangan yang dibangun oleh Buan Manuel Marquez barang perlawanan Chris John melemah di rondo ini satu hukiri Chris John ya beruntut malasan Chris John namun Chris John pun menerima hukanan dari Marquez bukan Marquez Marquez oh ditekaskan kejutan berubah merangkul tempat goyak tadi sehari Chris John ya ya tadi stamina Chris John sudah terkurang apakah Marquez dan bagaimana buronin buat Marquez ekstrayos laga juara segunda ya pemirsa kita akan saksikan lanjutan pertarungan Chris John dan Marquez dalam perebutan gelar juara dunia di kelas bulu WBA ya pada rune kesembilan tadi terlihat pamina Chris John mulai menurun gempurannya berkurang jauh dan hal tadi dimanfaatkan oleh Marquez mulai lagi Marquez melakukan tekanan sementara Chris John lebih banyak mundur satu kiri Marquez laruran lah iya itu keluar langsung dipotong satu angka satu angka karena sudah tiga kali ya dilanjutkan kembali otongan satu angka diberikan Wasid Fineda kepada Marquez Chris John lebih banyak mundur dia Lagi terlalu rendah pukulan Marquez wasid bertanya kepada Chris John apakah oke 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 ya kalau tidak dikasih waktu tiga menit untuk menyegarkan diri dan lanjutkan kembali Chris John telah siap yang terlalu menikahkan kembali yang tekanan beruntung dari Marquez serangan Chris John sudah tidak berarti lagi pada ronde ini ya berkurang drastis penonton mencoba memakirkan tenaga Chris Jokhama sebelum memakirkan semangat bertarung satu dari kanan dari Marquez jantung-jantung Hai lantai-lantai-lantai-lantai-lantai bukan enak menunduk Marquez mengindahkan ke kanan dari Chris John mendapat potongan satu angka Marquez menjadikan dia kalah dalam pengumuman angka di ronde ini ekstra Jokhama laga jual pemirsa bisa saksikan dalam gerakan lampad ini bagaimana yang terjadi pertarungan Chris John dan Marquez Ronde ke sebelah sekarang pemirsa kita saksikan Chris John dan Marquez terlalu rendah lagi pukulan dan dua kali pemotongan angka kembali Bung Samsul ya kemenangan angka sudah diambang mata Chris John ini karena pemotongan angka sebanyak dua kali atas kesalahan dari Marquez iya sudah dua kali pemotongan angka padahal saat-saat ini adalah saat-saat dimana Chris John kehabisan tenaga ya penampilan Chris John begitu bagus hingga ronde ke-9 dan kembali bukiri Marquez kembali bukulai Marquez kembali bukulai Marquez Terus membayang-bayangi gerak dari Christian Oh 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 Lupa dapatkan kiri Marquez Oh 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 Rodley ke Oh Oh Satu hukaran Chris Jones Macau memanakan Marquez Oh 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 Ini Oh 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 dan ini adalah taktik yang cukup baik sejarah dari Christian sementara Anda pemirsa Durma mendengar bagaimana dukungan para penonton yang hadir di sini selamat menikmati Ekstra Joss, laga jual. Ya pemirsa, kita saksikan ronde terakhir sekarang. Ronde ke-12, Chris John dan Marquez. Ya, baru kelihatan para penonton lebih berani memberikan support kepada Chris John. Karena kemenangan Chris John sudah di depan mata. Nah, akibat pemotongan angka dua kali oleh wasit. Kita lihat pukulan-pukulan dari Marquez membentur rendang ke bagian yang dilarang. Satu apokat kanan, Marquez. Dapat tekanan tadi Chris John dari Marquez. Ya, Marquez, ah, balasan Chris John. Ah, berkat kanan. Ada. Perlawan Chris John untuk melalui tekanan lawan. Ya. Masih tetap persaingan keduanya di ronde terakhir ini. Terlihatan tenaga Chris John di ronde ke-12 ini kembali lagi. Second win-nya muncul. No quiero mochai, no quiero mochai. Oh, kiri, Chris John. Dan. kanan Trifjohn Kukir Trifjohn dan iya tangkulan terjadi harus dipisahlah wasit gilir maverus ini Hai apa kata masih fight keduanya di saat-saat akhir pertarungan mereka bukan kanan telat dari Marquez Hai dan apabila Trifjohn terjatuh atau salah satu penyutup jatuh pada detik terakhir maka tidak akan dihitung lagi maka berlakulah istilah save by the bell ya dan sudah 10 detik terakhir sekarang ini musuh artinya tidak akan berakhir dengan kau selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!